Intro Saya mengingatkan kembali bahasan kita yang lalu adalah poin 31 dan 32 Masalah bagaimana membiasakan bersedekah itu hidup di dalam keluarga kita Apakah antara suami istri sering bersedekah Ataupun misalnya orang tua dengan anak Atau anak-anak bahkan memberikan orang tuanya Atau antara anak-anak dengan anak-anak kita Maka ini penting untuk dihidupkan Membiasakan mereka bersedekah adalah bagian daripada syariat Allah SWT Dan bersedekah ini akan memunculkan sifat ketermawanan Dan ahli surga itu semuanya adalah ahli-ahli yang suka bersedekah Sebagaimana dinukil oleh pendapat-pendapat ulama Ini sudah kami jelaskan pada teman kita yang lalu Saya sudah sempat bacakan kembali tentang keutamaan sedekah Dan pernah kita bahas di kelas kita ini Saya selalu mengingatkan kalau mau bahas dan mengingat lagi sedekah Bisa baca surah Al-Baqarah dari ayat 261 sampai 274 Ini pernah kita bacakan semua lengkap belasan ayat ini di kelas kita Dan bisa ibu kembali lagi mereview di sana Bagaimana sedekah itu dijanjikan oleh Allah SWT diberikan balasan berlipat ganda Kemudian bagaimana adabnya kita harus bersedekah dengan tidak menyebut-nyebut Sedekah tersebut dan menyakiti perasaan si penerima Kemudian juga bagaimana sedekah itu harusnya continue Kita keluarkan dan kita memilih yang terbaik Jangan sampai kata Allah SWT Kalian memilih-milih dari sesuatu yang tidak baik Kemudian kalian sedekahkan yang Kalau kalian sendiri menerima pemberian itu Maka kalian akan memincingkan mata kalian Dan sekian banyak pesan-pesan ilahi yang sangat luar biasa Berhubungan dengan masalah sedekah Orang kalau terbiasa sedekah maka imannya sudah lolos dari ujian Makanya kata Nabi SAW Sodaqah itu adalah bukti nyata dari keimanan seseorang Kapan ibu sudah loyal dalam pemberian Maka otomatis berarti keimanannya sudah baik Kalau orang sudah sering bersedekah, sering berbagi, jiwanya bersih Karena ingin selalu membantu orang, ingin berbagi dengan orang lain Maka ibadah-ibadah yang lain akan lebih mudah untuk dia kerjakan Karena sedekah itu sangat berhubungan dengan orang lain Sementara ibadah yang lain berhubungan dengan diri sendiri Salat diri sendiri, puasa diri sendiri Tapi kalau sudah sedekah itu berhubungan dengan membantu orang lain Jadi kalau kita sudah buka pintu itu untuk orang lain Maka otomatis ibadah-ibadah yang lain buat diri kita sendiri akan lebih mudah kita kerjakan Makanya Nabi SAW dikatakan Seri Nabi SAW adalah dalam ribut Bukhari orang yang paling dermawan Dan puncak kedermawanan Kalau ibu tidak pernah menolak permintaan orang Itu puncaknya Dikatakan orang itu dermawan di saat tidak pernah menolak permintaan orang Kapan kita mesti negosiasi sama syaitan Kok orang ini lagi sih yang minta gitu kan Lalu kemudian kita berat untuk memberi itu berarti masih belum sampai pada level tertinggi daripada kedermawanan Makanya Nabi Muhammad SAW ini pernah kita sampaikan riwayat ini ya Saya ingatkan kembali Beliau itu sangking dermawannya dan tidak mau menolak permintaan orang Satu waktu beliau pernah mau yang baru dipanen Keranjang kurma dan penuh dengan kurma kurma yang baru dipanen Sangat ranum ya Dan itu sangat banyak diberikan oleh para sahabat untuk beliau sebenarnya Di saat yang bersamaan Karena orang-orang tahu kalau Nabi SAW itu sangat dermawan Maka mereka kumpul dan meminta Dari Nabi SAW Dan beliau tidak memberikan Sebutir dua butir Sekilo dua kilo Per keranjang Dikasih kepada semua orang yang minta Jadi termasuk Hal yang baik dalam sedekah Kalau ibu memberikan kepada orang Apa yang merupakan kebutuhan dia Atau lebih dari kebutuhannya Jadi bukan pas-pasan Misalnya orang meminta bantuan sejuta Maka bukan kita kasihnya 200 ribu dari saya Enggak Kasih dia sejuta atau lebih Maka ini masalah transaksi Kepada Allah Atau dengan Allah SWT Dan pengujian terhadap keimanan Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran Yang menyuruh kalian seperti itu adalah Zat yang maha kaya Yang memiliki alam semesta ini Yang pasti akan menggantikan Apa yang kalian sedekahkan Sebagaimana Allah sebutkan Di dalam Al-Quran dalam surah Apa yang kalian infa'kan di jalan Allah Pasti dia akan ganti Makin besar kita keluarkan Makin loyal kita Maka makin juga Loyal Allah SWT kepada kita Dan Nabi SAW sudah mengatakan Tepada Asma binti Abi Bakar Jangan pernah kau perhitungan di jalan Allah Maka Allah pun akan perhitungan denganmu Kita kembali ke riwayat tadi Maka Nabi SAW bagi-bagi-bagi Sampai habis Dan beliau sendiri belum memakan Satu butir kurma pun Dibagikan kepada orang Sangking dermawannya Dan di saat sudah habis Dibagikan ternyata Ada orang lagi datang Yang masih minta Dan Nabi SAW sudah tidak punya Maka beliau sempat Raut wajahnya berubah Seperti sedih gitu ya Kok bisa ada orang yang minta Belum bisa dikasih lagi Itu luar biasa ya Maka Umar bin Khattab Di sebelah Nabi SAW Mengatakan Ya Rasulullah Allah tidak bebankan anda Di atas kemampuan anda Artinya Tidak usah sedih Karena tadi anda sudah bantu orang lain Sekarang ini yang datang Sudah tidak ada kemampuan Mau diapakan lagi gitu Maka Nabi SAW tetap diam Tidak merespon Umar Di sebelah Umar ada Ali R.A Satu mertuan Nabi Satu anak mantu Nabi Anak mantu Nabi ini melihat Nabi masih kayak mau membantu Dia keluar kantongnya Ada tiga dirham Kemudian dia keluarkan Dan dia mengatakan Ya Rasulullah Ini yang saya punya Sedekahkan Dimanapun anda inginkan Maka Nabi senyum lebar Sambil mengatakan Bihadha umirtu Beginilah aku diperintahkan Beginilah Aku diperintahkan Dan kita sudah pernah jelaskan Perbedaan kita Qaum muslimin Pemahaman kita Dalam syariah Allah Dengan orang-orang kapitalis Kalau kita itu memang Sedekah Pangkal kaya Suka memberi Pasti kita kaya Kita temukan orang yang Allah bukakan rezeki itu Biasanya memang Kena suka sekali Berbagi dengan orang Dan Mereka mengatakan Menabung Pangkal kaya Maka mereka sibuk Menabung Bukan tidak boleh Menabung dalam Islam Tapi kalau orang Kerjanya cuma Menabung saja Maka dia akan sulit Bersedekah Karena bagi dia Bagaimana target Tabungannya bertambah Ya di dunia Maksud saya Sementara itu Tidak akan dibawa mati Kalau tiba-tiba Pada hari itu Anggaplah dia punya Dekeningnya 10M Kemudian dia meninggal dunia Cuma angka Habis itu selesai Bukan dia lagi Pemiliknya Sudah akan jadi Pemilik orang Dimiliki orang lain Karena di dunia Tidak ada kepemilikan Abadi Makanya Nabi SAW Juga mengingatkan Para sahabat Dalam satu sabda beliau Siapakah Di antara kalian Yang lebih suka Dia yang mengelola Hartanya Atau ahli waris Yang mengelola hartanya Maka mereka Mengatakan Ya Rasulullah Pastilah kami lebih suka Kami yang kelola Harta kami Maksudnya kita yang Tentukan nih Mau dikasih ke masjid Rumah anak yatim Kebutuhan kita Untuk jihad Untuk apa saja Maka kata Nabi SAW Harta yang kalian infakkan Semasa hidup kalian Itu harta kalian Yang sebenarnya Dan harta yang tinggal Kalian tabung Ditinggal untuk ahli waris Itu yang dikeluarkan oleh ahli waris Mending kalau mereka akan Bangunkan masjid Buat kita Berapa banyak Dihitung secara Persentase Ahli waris Mau bangunkan masjid Buat mayid Mau selalu sedekah Setiap hari Buat mayid Kecil sekali Itu kan Persentasenya Umumnya mereka Pasti ambil warisan Mereka nikmati sendiri Berarti target kita adalah Bagaimana kita bersedekah Masa hidup Dan garis bawahi Poin penting Kalau ibu memiliki harta Selama ibu hidup Maka ibu punya hak Untuk menghibahkan Walaupun 100% Misalnya kita punya harta 10M Semuanya saya mau infakkan Buat wakaf disini Misalnya Itu hak ibu Tidak ada yang bisa melarang Karena itu adalah harta kita Nanti kalau saya meninggal Tidak ada warisannya Itu tidak ada masalah Kita bukan Tidak ada kewajiban Kita meninggalkan Warisan Warisan itu pilihan Tetapi kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kalau kita Kembali ke True story Ini sejarah yang real Para sahabat nabi Kalau bapak ibu Ibu baca Maaf saya juga Sehingga bapak Mungkin ada online Dan teman-teman Juga yang ngurus Kamera disini Maka Kalau kita temukan Atau kita telusuri Sejarahnya Abu Bakar Uthman bin Affan Talha bin Ubaidillah Abdurrahman Sahabat-sahabat yang kaya Waktu mereka meninggal Itu mereka meninggalkan uang Mungkin kalau kita Rupiah sekarang Triliunan Apakah uang-uang Yang mereka tinggalkan Itu hasil tabungan Jawabannya bukan Itu uang-uang Datang beberapa hari Sebelum mereka meninggal Jadi kerjanya mereka itu Bisnis Dan sedekah Selalu begitu Sedekah Dihabisin isi gudangnya Besok datang lagi Jadi ini memang Butuh keyakinan ya Butuh keyakinan Ibu gak usah khawatir Bapak ibu sekalian Gak usah khawatir Dengan bersedekah Oh berarti harta saya kurang Enggak Jangan pakai kacamata Orang-orang kapitalis Uang saya 1 juta Saya sedekah 900 ribu Berarti saya 100 ribu Itu gak bisa dipakai Kacamata seperti ini Tidak bisa dipakai Dalam hidup syariat Karena Yang 900 ribu Ibu keluarkan Itu investasi kepada Allah Dan Allah mengatakan Dalam surah sabah Pasti Allah akan Gantikan Itu kan Selesai Clear Ini memang Pondasi agama kita Keyakinan bu Ya Kita harus betul di atas Keyakinan Yakin benar Apa yang Allah dan Rasulullah Dianjikan Maka kita Mengikuti Dan kita Benarkan Orang beriman Dan ramal Soalnya Akan ikut Bahagia di dunia Akan juga Masa surga Di akhirat Tidak ada keraguan Setengah persen pun Tidak ada keraguan Dan masalah itu Itu Keimanan Sebagaimana orang-orang Yang kufur Orang yang munafik Orang yang bakhil Itu akan Sensara dunia Sensara akhirat Itu tidak ada keraguan Sama sekali Sama sekali Tidak ada keraguan Mungkin ada yang mengatakan Bagaimana kami Mahami keadaan ini Dengan keadaan Falistin Saya kemarin ketemu Baru balik umrah Ada salah satu Jemaah kami Orang Falistin Kebetulan dari Gaza lagi Kemudian saya mengatakan Sebenarnya Kalau kita melihat Dengan kacamata iman Kami ini harusnya Semburu dengan Keadaan kalian Kaget dia Saya bilang Iya Karena Allah memilih Kalian menjadi Syuhada Belum tentu Kami bisa dapat itu Keadaannya betul Memang dibom Mati Hancur rumahnya Dunia jadi kecil Buat kalian sekarang Kalau kami masih Lihat dunia itu Besar Dengan hancurnya rumahnya Dengan meninggalnya Kerabatnya Itu jadi kecil dunia Bagi mereka Dan sekarang mereka Di sana itu Kalau ditanya Apa harapan anda Bukan harapannya merdeka Harapannya saya juga Nyusul mati syahid Kerabat saya Bahasanya Mereka sudah tidak pikir lagi Itu Satu poin Secara keimanan Gak bisa didapat Kecuali ujian seperti ini Datang kan gitu Jadi mungkin Di mata sebagian orang Oh itu susah Sebenarnya bukan Memang orang kalau Mau mati syahid Ya begitu Waktu perang Uhud Bapak ibu sekalian Sebelum perang Uhud Habis perang Badr Transisinya sekitar Satu tahun Banyak sahabat Yang tidak hadir Di perang Badr Dan mereka dengar Ada 60 orang Jadi mati syah Di Badr Ada malaikat Yang datang Membantu Memerangi Orang-orang kafir Kuraish Sampai di perang Badr Itu Nabi bilang Kepada para sahabat Maukah kalian lihat Perbedaan korban kalian Dengan korban Para malaikat Yang kalian bunuh Dengan yang malaikat bunuh Para sahabat mengatakan Iya ya Rasulullah Kami mau tahu Colong sampaikan Maka kata Nabi SAW Yang kalian temukan Jenazah orang-orang kafir ini Tangan mereka Jari-jari mereka Putus dan ada luka bakar Dan leher mereka juga Ditebas ada luka bakar Itu korban para malaikat Dan sekian banyak informasi Yang terjadi luar biasa Di perang Badr Ini kalau saya sampaikan Mungkin satu pertemuan Khusus gitu ya Tapi yang jelas Kejadian itu membuat Sebagian sahabat Terbakar semangatnya Mereka ingin sekali juga Merasakan mati syahid Hadirnya malaikat Di perang Uhud Allah datangkan ujian Di awal peperangan Umat Islam menang Di pertengahannya Mereka kalah Karena ada 50 pemana Yang ada di atas Bukit pemana Itu 43 orang Turun Dan kemudian Melanggar perintah Nabi SAW Setelah selesai peperangan Terbunuh 70 orang sahabat Allah turunkan firmannya Dulu sebelum perang Uhud ini Kalian bilang Oh kami juga mau mati syahid Kami juga mau begini Sekarang Allah mengatakan Saya datangkan kesempatan itu Buktikan Apakah kalian mau mati syahid atau tidak Yang namanya mati Ya harus kepalanya ditebas Badannya ditusuk Ya mati gitu kan Ya harus begitu Tapi itu tidak berpengaruh Pada si Mayyid Ya Ini kalau kami Lagi bimbing umrah Dan pas di lokasi Uhud Saya ceritakan poin ini Bagaimana caranya Supaya kita tidak takut Untuk mati di jalan Allah Berkorban di jalan Allah Bersedekah di jalan Allah Apalah semuanya itu ya Maka poinnya adalah Kita harus faham Kalau mati itu satu Prosesinya bisa berbeda Tapi mati satu saja Orang mati ditabak kereta api Kepalanya hancur Orang yang meledak di atas pesawat Tidak ditemukan satu potong badannya pun Orang yang mati tenggelam di lautan Dicabit-cabit badannya oleh ikan Atau hewan-hewan yang ada di laut Sama orang mati di atas ranjang Itu dalam pandangan Islam sama saja Tidak ada urusannya kita dengan prosesnya Semua cuma melalui satu Yaitu sakaratil maut Proses dicabutnya ruh Dan cuma dua keadaan Orang beriman Akan mudah ditarik dari tubuhnya Kata Nabi SAW Seperti air yang keluar dari mulut kendi Kalau orang kafir akan sulit keluar Berantakan di tubuhnya Ditarik dengan keras oleh malaikat maut Ibaratnya kata Nabi SAW Seperti bulu domba yang dibasahkan Didilitkan di pohon beduri Kemudian ditarik dengan keras Sehingga berantakanlah bulu domba tersebut Jadi cuma itu keadaannya Pandangan kita sebagai orang Islam Memang beda sekali dengan pandangan orang Orang-orang non-muslim Dalam sedekah mereka anggap itu kerugian Waktu itu tidak Itu keuntungan Itu investasi yang sebenarnya Dalam jihad kita korbankan harta kita Rumah kita misalnya kena bom Segala macam Keluarga kita meninggal Kita pun mungkin meninggal Tapi itulah caranya untuk mendapatkan surga Orang masuk surga tanpa hisap Makanya Nabi sampaikan live Pada saat perang Badr perang Uhud Beliau mengatakan kepada para sahabat Ini saudara-saudara kalian Bertemu dengan Allah Dan Allah memberikan mereka pilihan Mau apa kalian ini Ini yang mati syahid semua Jenazahnya di depan Nabi Badannya Tahu Hamzah itu dadanya terbelah Jantungnya dicaput Sama hindun Mukanya dimutilasi Luar biasa Waktu Nabi itu Nabi sedih Melihat bagaimana kondisi fisiknya Tapi ada berita turun dari Wahyu Dari Jibril Wahyu berdatang Menyampaikan Kalau mereka ini sekarang Ruhnya sedang bertemu dengan Allah Dan Allah memberikan mereka pilihan Mintalah Maka semuanya Semuanya Orang Mati Syahid itu minta Agar dikembalikan ke dunia Untuk melalui proses Pembunuhan lagi itu Yang mereka kejar itu Yang dipedebas lehernya Ditusuk badannya Itu yang mereka kejar Karena begitu Mati Mereka gak rasa lagi sakitnya Dan mereka langsung Mendapatkan fasilitas Masuk surga Tanpa hisap Jenazahnya gak dimandikan lagi Itu Orang Mati Syahid Gak ada lagi Pertanyaan mungkar nakir Gak ada lagi Timbangan amal Gak ada Plus 70 keluarganya Tinggal ditunjuk Kamu 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 ikut saya Ini asal dia muslim Kan gitu Makanya Pemahaman ini Beda sekali dengan orang non muslim Perbedaan pasukan Islam Sama pasukan mereka Kita ini datang Medan perang Mau mati Mereka tidak Mau selamat Kita tidak bisa ketemu Konsepnya susah Kita sedekah Karena yakin itu Investasi kepada Allah Akan diganti Mereka tidak Mereka pikir keluar uang rugi Kita gak ada kerugian Jadi fahami baik-baik Konsep agama kita Supaya jangan sampai Salah faham Sampai saya sarankan Itu cuma sarankan ya Saya mengatakan Mulai sekarang Bapak ibu sekalian Jangan belikan celengan Buat anak-anak Kan gitu Saya pernah bilang Kasih uang mereka Uang jajan Bahasakan Nak Nanti Kalau kamu Ke kantin Lagi istirahat Bayarin teman kamu ya Suruh mereka sedekah Bantu temannya Ya Supaya terbiasa Membantu Bersedekah pada orang lain Dan latih juga di rumah ya Ini termasuk Yang saya titik beratkan Pada saat kita jelaskan Poin-poin pendidikan Supaya keluarga salih Kalau kita Biasakan ibu Kalau punya beberapa orang Anak di rumah Atau cucu mungkin Kalau kasih sesuatu Kasih mereka Porsi yang sama Supaya tidak ada kecumburuan Dan minta Supaya si kakak Beri kepada adik Adik beri kepada kakak Ya Ini ya Sebelum kita makan Ayo sekarang berbagi Coba latih mereka Supaya mereka mau berbagi Jadi jangan merasa Ini milik saya Itu tidak mau berbagi Gitu kan Sehingga muncul Sifat pelit Ya Ingat Imam Al-Zabi Rahimahullah Dan para ulama-ulama kita Memasukkan dalam kategori Dosa besar Itu adalah pelit Itu bukan cuma sekedar Tidak boleh Dosa besar Pelit itu dosa besar Ya Perhitungan buat dirinya sendiri Perhitungan buat keluarganya Perhitungan buat sedekah Boleh orang pelit Pelit itu bukan Sifat orang-orang beriman Surga itu tempatnya Orang-orang dermawan Orang dermawan itu Dicintai sama Allah Pahalanya besar Rezekinya makin luas Disuka sama manusia Orang kalau dermawan Walaupun fisiknya biasa Pasti orang suka Orang pelit Walaupun orang tercantik Tergagat di dunia Orang tidak suka Jadi memang sudah fitrah Allah kasih seperti itu Jadi fahami baik-baik ini Bapak-Ibu sekalian ya Karena banyak orang Masih perhitungan Buat dirinya sendiri bahkan Perhitungan buat keluarganya Itu mau pergi Haji Umrah Perhitungan Cari travel yang paling murah Padahal dia mampu Kenapa harus seperti itu Kenapa enggak berangkat saja Oh Allah ganti Lupakan saja travelnya Travel itu cuma fasilitas Tapi bagaimana Kita buat diri kita sendiri Kita nikmatin kan gitu Juga Allah akan ganti Sama kita boleh nikmatin Rumah yang bagus Kendaraan yang bagus Yang penting tidak berlebihan Ingat Sabda Nabi SAW Puncak kebahagiaan Seorang hamba Di empat hal Kalau berkumpul ini Pasangan yang baik Pasangan yang soleh Atau saliha Kemudian Tetangga yang baik Lingkungan yang sehat Kita hidup di lingkungan yang Bukan ugal-ugalan Orang yang memang Berpendidikan Segala macam Ini biasanya Kalau kita masa ini kan Komplek perumahan Apalah gitu ya Kemudian Kendaraan Rumah yang luas Dan kendaraan yang nyaman Itu puncak kebahagiaan Berarti Islam tidak melarang itu Silahkan nikmati Tidak dilarang gitu kan Makanya Itu tidak bisa ketemu Dengan orang yang Pelit Tidak bisa Ada orang pelit Dengan dirinya sendiri pun Dan puncak Justru kesensaraan Di empat hal Pasangan yang buruk Kemudian Tetangga yang buruk Rumah yang sempit Kendaraan yang tidak nyaman Jadi lawannya Kebahagiaan di empat hal Pasangan yang baik Disini maksudnya Soleh atau soleha Tetangga yang baik Lingkungan yang sehat Kemudian Rumah yang luas Dan juga Kendaraan yang nyaman Nah begitu juga dengan Lawannya Kesensaraan di tempat Pasangan yang buruk Jauh dari agama Tidak mau sholat Pemabuk Judi Selingkuh Apalah Gitu kan Kemudian yang kedua Tetangga yang buruk Yang ketiga rumah yang sempit Yang keempat Kendaraan yang tidak nyaman Islam membolehkan kita Menikmati Lalu untuk apa pelit nih Untuk apa perhitungan Gitu kan Toh dengan kita keluarkan Kita akan mendapatkan Gantinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk buat diri sendiri ya Yang penting Jangan mubadzir Jangan berlebihan Makanya pernah ada sahabat Datang mengatakannya Rasulullah Saya punya dirham Saya punya harta nih Siapa yang pertama saya kasih Kata Nabi dirimu dulu Pakai kebutuhanmu dulu Kemudian siapa lagi Rasulullah Anakmu Siapa lagi Rasulullah Istrimu Siapa lagi Rasulullah Pembantumu Sampai pembantunya disuruh kasih Ada orang di antara kita Subhanallah Sejadah Mungkin aja Gak pernah kasih pembantunya Padahal kesempatan Cari pahala Dan kalau kasih orang Gak usah setengah-setengah Selalu yang bekas Sudah sobek Ya daripada dibuang Kasih orang Nanti pahalanya juga Daripada itu ya Kasih yang baru Kenapa Masalah yang kasih Muka yang baru Sejadah yang baru Quran yang baru Kan gitu Itu sangat bagus Bukan berarti tidak boleh Memberi dengan yang bekas ya Kalau kita memang sudah tidak pakai Tetapi Kalau kita niat ingin bersedekah Berikan yang terbaik Nah ini Semuanya gambarannya Sudah pernah kita jelaskan Cuma saya ingatkan kembali Agar kita faham Pondasi agama kita Berbeda sekali dengan Orang-orang muslim Apalagi pemahaman kapitalis Yang banyak Tersebar di tengah-tengah Komuslimin Mereka mengajarkan Pelit Perhitungan Ya Sehingga tidak ada Sama sekali Poin yang bisa Disentuh dari sisi sedekah Saya pernah duduk dengan Seorang Trainer nasional kita Kemudian ngobrol-ngobrol Tentang masalah Perkembangan perusahaan Dia bilang ada satu poin Dari sekian ratus Perusahaan yang saya bantu Untuk Peningkatan Apa namanya Omsetnya Kemudian peningkatan Skill SDMnya Segala macam Dia bilang ada satu poin Yang membuat saya bingung Dan ternyata Hampir semua trainer dunia Itu juga bingung Ada dinamakan dengan Perusahaan spiritual Sebenarnya perusahaan spiritual ini Itu bukan Bukan dia Masjid Atau apa gitu Bukan-bukan sebuah yayasan Sosial yang Yang akhirnya mereka itu Punya bisnis Bukan Tapi perusahaan yang Peduli dengan sedekah Jadi beda Di saat Pandemi pun kemarin Itu kebanyakan Perusahaan yang bertahan Justru yang suka bersedekah Ada satu jemaah saya Mengucapkan satu kata Yang luar biasa Setelah didengarkan Banyak ceramah kami Jentang sedekah Dia mengatakan Ustaz saya benar-benar Menemukan sedekah Ini luar biasa Saya makin menghadapi masalah Makin saya sedekah Dapat solusinya Lagi ada masalah Solusinya langsung sedekah Karena memang Nabi S.A.W.T. mengatakan Dalam hadith Terima-terima Bantulah semua Urusan kalian Dengan sedekah Bantu dengan sedekah Maksudnya mudahkan itu Dengan cara memberikan Sedekah kepada orang lain Jalan meriwad lain Obati orang sakit Kalian dengan sedekah Sakit itu sedekah dulu Baru ke dokter Gitu Itu sangat luar biasa Berarti kan Kita betul-betul Dilarang untuk tidak Perhitungan Keluarkan saja Selama di jalan yang benar Dan jangan Beli-beli bihan Kita boleh nikmatin Kendaraan yang bagus Rumah yang bagus Tapi tidak Pusat beli-beli bihan Punya 10 mobil Untuk apa Koleksi saja Lebih baik koleksinya 2 mobil 8 masjid Kan gitu Jadi banyak Jadi amal soleh Ya kan Bisa begitu Kan koleksi akhiratnya Juga penting Itu sedekah namanya Jadi tidak beli Tetap kita nikmati mobil Walaupun mahal Rumah Tidak ada masalah Itu pernah kita buatin Cuplikan Waktu saya diundang Ke Imarat Kemarin di Abu Dhabi dan Dubai Kebetulan Yang punya rumah Punya mobil Ferrari Habis ceramah disitu Kemudian saya bilang Atau kameramen Ini kita nunggu Waktu dari Dubai Ke Abu Dhabi Habis maghrib Habis asar Masih ada waktu Buat konten saja Saya lihat mobil Ferrari-nya Saya minta izin Sama yang punya rumah Orang kita Bisa gak saya buat konten disini Boleh Buat konten Tentang bolehnya Seorang muslim punya mobil yang bagus Punya rumah Punya harta Asal Halal Jangan beli-beli bihan saja Boleh dinikmati Ya kan Tapi kalau sudah punya Sepuluh Tujuh Untuk apa Saya pernah masuk ke garasi Satu orang Penuh mobil Banyak banget Ini kalau dia punya Sepuluh mobil Kalau mau dicoba Satu hari satu Hari ke-sebelas Baru kembali ke mobil pertama Ya kan Terlalu lama Kalau dua tiga Nanti bosan Jual ganti baru Masih oke kan gitu Tapi jangan berlebih-lebih Lebih baik jadikan Masjid Rumah anak yatim Pesantren Kan bisa Karena harga mobil Mobil mahal ini Kan bisa jadi satu masjid Di beberapa daerah kita Kami beberapa Daerah kami bangun masjid Melalui Donasi Orang yang datang Ke hiasan kami Kami bangun masjid Kami cari lokasi Di Jawa Tengah Di Jawa Timur Dapat lokasi yang murah Akhirnya dapat bangun masjid Dan itu nilainya Bahkan mungkin Karena satu mobil mahal ini Bisa jadi dua masjid Bisa buat dia sama orang tuanya Dan seterusnya Nah itu Gambaran tentang masalah Sedekah Di poin 31 dan poin 32 Ini yang kita bahas yang lalu terakhir Berhubungan dengan masalah itu Bagaimana kita didik diri kita Didik keluarga kita Terbiasa Dermawan Berbagi Didik mereka Di poin 31 Kata penulis disitu Melatih keluarga untuk bersedekah Dan memberi di jalan Allah Membantu kaum fakir miskin Dari harta yang Allah berikan Saat bapak melihat seorang miskin Atau fakir Dia memberi seorang Anaknya uang Dan memintanya Untuk memberikannya Kepada si fakir Dan miskin Dan mengingatkannya Agar berharap pahalanya Dari Allah Jadi kayak Bapak ibu lihat Di penjajaran adalah miskin Kita mau sedekah sebenarnya Dan ada anak di mobil Kasih anak-anak nih Atau ada cucunya kasih ini Kasih anak itu Jadi dia terbiasa memberi Saya coba terapin poin seperti ini Akhirnya pada saat jalan Lagi sama anak-anak keluar Mereka ingatin Itu orang miskin Itu orang miskin Mereka tunjuk Mereka minta Demikian Keluarga dilatih Untuk cinta memberi Membantu dan bersedekah Di jalan Allah Yang laki-laki Kepada laki-laki Dan wanita Kepada wanita Saya kalau yang miskin Itu adalah orang perempuan Kasih anak perempuan kita Kecuali kalau tidak ada Baru kita Kasih gak masalah Kalau laki-laki sama laki-laki Itu juga pendidikan tersendiri ya Sehingga mereka Menjaga juga interaksi Dengan lawan jenis Ini Poin sudah kita jelaskan yang lalu ya Cuma tadi Sepertinya simpang siur Ada yang menganggap ini Mungkin belum dibahas ya Padahal sebenarnya sudah sempat Waktu online Saya ingatkan kembali Kemudian juga Poin 32 Kita menyediakan kotak amal Yang sedap dipandang Untuk mengumpulkan sumbangan Sebagai partisipasi Dalam usaha-usaha kebaikan Misalnya kotak amal ini kan Biasa kita lihat di masjid ya Ini kita buat di rumah gitu Buat yang bagus Ini bukan celengan Untuk berindividu Bukan Kita taruh Siapa saja Di antara anggota keluarga Boleh taruh uang disitu Nanti akhir bulan dibuka Kita sedekahkan Hanya untuk membiasakan Masukkan uang di kotak Ini masukan penulis itu ya Saya ulangi Menyediakan kotak amal Yang sedap dipandang Untuk mengumpulkan sumbangan Sebagai partisipasi Dalam usaha-usaha kebaikan Kotak ini diletakkan Di tempat yang sesuai di rumah Dan kepala rumah Mengajak anggota rumah Untuk mengisinya Kotak ini berdiri Atau terdiri Dari beberapa bagian Ada bagian untuk Pembangunan masjid Ada bagian untuk Kepentingan dakwah kepada Allah Ada bagian untuk Mencetak buku-buku Islam Ada bagian untuk Membantu anak-anak yatim Ada bagian untuk Kepentingan-kepentingan Kebaikan dan dakwah lainnya Bila ada tamu yang Berpartisipasi dengan Mengisinya Maka itu adalah Satu kebaikan Kotak ini dibuka Dalam waktu tertentu Dan disaksikan oleh Semua pihak Dihitung bersama Diserahkan kepada Pos penerima Secara bersama Untuk menumbuhkan Kebersamaan dalam Kebaikan diantara mereka Jadi misalnya kita Bapak ibu mau didik Anaknya Kita sudah niat nih Satu bulan kita mau keluarin Misa angka 1 juta rupiah Lalu kemudian Kita bisa bagi Angka itu Yang kita sebar Kepada anak-anak Diberikan setiap hari 20 ribu rupiah Misalnya Setiap anak Masukkan kotak amal itu ya Kan karena mereka Belum punya income Kita yang kasih Tapi kebiasaan Masukkan di kotak amal itu Sebuah pendidikan tersendiri Ya Itu yang kita inginkan Akhir bulan Kemudian kita Coba untuk Apa namanya Buka kotak amal itu Perlihatkan semuanya Lalu kita hitung Lalu kita ajak Mereka partisipasi Kan tidak ada salahnya Kita ajak anak-anak Untuk beli Misalnya di weekend Ke satu mini market Saya jadi kat rumah Beli snack-snack Misalnya Kita bungkus Ya Seperti kado kecil Lalu kemudian Kita jalan Saya pernah buat Sama anak-anak Gitu ya Coba ajak keluar Mereka berbagi Itu mereka senang banget Berbagi Akhirnya Jadi satu pola Biasanya Orang anak-anak Seperti ini Nanti ke depannya Pasti akan punya Ayasan sosial Mereka sudah terbiasa Dengan jiwa sosial Itu begitu Ya Karena sudah dididik Gitu ya Baik kita akan masuk sekarang Ini Saya tidak akan ulangi lagi Kita sudah memakan Waktu cukup 20 menit Kurang lebih Untuk menjelaskan Kembali Dua poin ini Tapi tidak masalah Yang penting kita ingatkan Baik kita akan masuk Ke poin 33 Jadi Kiat yang ke 33 Ini berbeda Dengan masalah sedekah Beliau mengatakan Mengadakan umroh Bersama keluarga Mengajari Mereka syiar syiar Dan tempat-tempat utama Untuk ibadah Yang penuh kebaikan ini Jadi maksudnya Membiasakan keluarga Untuk bolak-balik Mengajarkan ibadah umroh Gitu kan Walaupun sudah pernah Diajak lagi Karena tidak akan Ada yang bisa dibawa Oleh anak-anak kita Pada saat pulang umroh Kecuali keimanan Itu oleh-oleh yang paling mahal Mereka lihat kaabah Mereka tawah Mereka ikut sholat Mereka diajari berdoa Kalau di travel Itu ada ustaz yang pandu Bisa sambil konsultasi Gitu kan Dan kita aman Anak-anak kita Karena tidak ada karuka Tidak ada diskotik Tidak ada perempuan Tidak berhijab Semuanya aman-aman saja Kalau dibawa ke Mekah Atau Madinah Walaupun berulang-ulang Dibandingkan banyak orang Mohon maaf Saya bukan Saya tidak tahu Bapak ibu punya program Apa dengan keluarga Tapi Kalau kita bawa Misalnya ke negeri Orang non-muslim Apa yang terjadi Kalau kita sama suami Misalnya Atau ibu sama suami Atau suami sama istrinya Lagi nikmatin malam Atau sama-sama di kamar Misalnya Mau tidak mau Pasti akan ada waktu berdua Anak-anak akan sendiri Anak-anak itu Pasti akan mencari Hiburan di negeri itu Apa hiburannya di sana Mereka akan pakai Fasilitas itu Apakah tontonan Apakah keluar Ini berbahaya sekali Dan hiburan mereka Sudah tahu Arahnya kemana Mabuk-babukanlah Kediskotiklah Inilah Itulah Dan segala macam Ini bahaya sekali Sekali saja Anak berinteraksi Dengan seorang pelacur Maaf Dan membawa penyakit Maka itu berbahaya sekali Sudah cukup merusak hidupnya Sepanjang dia hidup Rusak dengan masalah Seperti itu Nah disini Penulis mengajak Agar mengulang-ulangi Ibadah ini Dan subhanallah Kalau ini tertanam Dalam hati Bapak Ibu sekalian Ini sebuah karuni Yang luar biasa Karena banyak orang Tinggal di Saudi pun Belum pernah umrah Seumur hidupnya Ya Ada orang di Mekah Belum pernah masuk Ke masjidin haram Ya kemarin saya cerita itu Dengan Syekh Jumhur Syekh Jumhur ini Salah satu Akunting Yayasan sosial Yang ada di Falestin Biasanya kalau ada Sumbangan yang dititipkan Pada kami Kami ketemu dengan Beliau di Mekah Kemudian beliau Membawa ke Falestin Kemarin kebetulan Saya sampaikan Saya akan datang ke Mekah Beliau datang juga Setelah ngobrol-ngobrol Tentang poin ini Beliau mengatakan Di dekat Aqsa Dia bilang Ada satu orang Yang cerita ini Anaknya bapak itu Bapaknya sampai meninggal Umurnya 80 tahun Satu kalipun Tidak pernah masuk ke masjid Aqsa Padahal dekat sekali Dia punya toko Di sebelah Aqsa itu Jadi memang Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau hati kita tergerak Mau mengerjakan Satu ibadah itu Allah pilih kita Karena banyak orang Tidak tergerak hatinya Hampir mayoritas Jemaah haji kami Yang pergi haji Padahal mereka Rata-rata itu Orang mampu Karena paketnya Dipilih Itu paket menengah Ke atas Tapi belum pernah haji Ada yang bahkan Sudah sampai ubanan Sudah putih semua rambutnya Alhamdulillah Dia masih pergi haji Tapi itu kewajiban Tidak boleh ya Bapak ibu punya Kemampuan harta Punya kekuatan fisik Lalu mundah haji Tidak boleh bisa dosa Di tahun itu Tahun itu berangkat Apalagi sekarang Fasilitasnya banyak sekali Ada orang yang mau berangkat Langsung seperti Visa furada Misalnya Dia bisa langsung berangkat Memang lebih mahal Toh Allah akan ganti Jadi jangan ditunda-tunda Karena kewajiban Yang pertama itu Di sini diangkat Riwayat oleh beliau Di halaman 43 Saya baca Bahasa Arabnya dulu Kanat asma'u Bintu Abi Bakr Radiallahu anhuma Iza marrat Bilhajum Takul Sallallahu Ala Rasulihi Wasallam Lakat nazalna Maahu Haa Huna Wanihna Yewmaidhin Khifaful Haqaib Qalilun Zahruna Qalilatun Azwaluna Fa'atamarna Ana Waukhti Aisyatu Waszubairu Wafulan Wafulan Bila asma' Binti Abi Bakr Radiallahu anhuma Asma' Isterinya Zubair Ya Ini Termasuk Ipar Nabi Sallallahu Sallam Kerana asma' Sama' Aisyah Saudara Asma' Binti Abi Bakr Mengatakan Pada saat Melewati Al-Hajun Ini sebuah Wilayah Di Mekah Dia mengatakan Semoga Salawat Dan salam Dari Allah Kepada Rasulnya Beliau Seakan-akan Berterima kasih Pada Nabi Beliau Mengatakan Kami pernah Singgah Di sini Bersama beliau Saat itu Kantong-kantong Barang bawaan Kami masih ringan Kami tidak punya Banyak harta Hewan tunggangan Kami masih sedikit Bekal kami Juga sedikit Tapi aku Dan saudariku Aisyah Juga Azzubair Suaminya dia Suaminya asma' Dan fulan Juga fulan Meronekan Ibadah umroh Hadit ini Disebutkan oleh Imam Muslim Ada pun Dibawa Sahih Muslim Jadi 2 halaman 741 Riwayat ini Menjelaskan kepada kita Walaupun cuma Sebuah riwayat Yang diangkat oleh beliau Riwayat menjelaskan Bagaimana Nabi SAW Memotivasi Umatnya Untuk mengejakan Ibadah umroh Walaupun dia tidak Mampu Asal masih cukup Untuk perjalanan Lakukan Ada satu Jemaah haji kami Ini cerita sama saya Langsung Habis sarapan pagi Kemudian ngobrol Waktu itu kami Pakai visa furoda Mungkin sekitar 3 tahun 4 tahun Pas Habis pandemi Pertama kali haji Waktu itu Kemudian dia Ngobrol habis sarapan Sama saya Ustaz Saya mau cerita Pengalaman Saya bilang silahkan Beliau jadi Importir kain Sekarang ya Termasuk besar Indonesia Dia bilang Saya mau cerita Tentang masalah Biaya keberangkatan kita Keberangkatan Visa furoda itu Di atas 400 juta 450 juta Ke atas Maka dia bilang Saya ini dulu Sekitar mungkin 2-3 tahun yang lalu Orang tidak mampu Saya tidak bisa Bayar mungkin Itu menghayal Tapi saya pernah Pegang uang Biaya itu cukup Antara umroh Atau mulai usaha 30-40 juta Bila saya Pilih antara ini Atau ini Tapi saya Dengar cerah Tentang masalah Kalau ada Uang begini Dahulukan umroh Nanti disana Berdoa sama Allah Lagi tawaf Lagi minum zam zam Lagi di maqam Ibrahim Tempat-tempat mustajab Doa banyak Minta agar Allah Bukakan rezeki Maka saya ambil kesimpulan Sama istri saya Umroh saja Pulang umroh Allah bukain pintu rezeki Sekarang pendapatan saya Dia bilang Harian biaya Biaya furoda ini Dia bilang sama saya Harian 450 juta 500 juta Masuk tiap hari Jadi ini Cuma umroh haji ini Sekarang itu hanya Pendapatan harian dia Satu bulan 12 M lebih Itu Dia bilang pendapatan saya Hanya karena Mendahulkan umroh Makanya betul sekali Sabda Nabi SAW Rutinkan haji dan umroh Nabi bilang gitu ya Tabiru Rutin-rutin Kerjain dari umroh ke umroh Umroh ke haji Haji ke umroh Umroh ke umroh Pokoknya rutin kan Karena keduanya Keduanya umroh dan haji Akan mengikis habis Akan mengikis habis Semua kefakiran Kesusahan hidup Ya Kemiskinan Dan juga dosa-dosa Sebagaimana pandai besi Buapan besi Ya Membersihkan karat dari besi Perak dan emas Kita bisa bayangkan ini Besi yang berkarat Biasanya kan kalau dibersihin Pakai api tuh Dikikis sampai mengkirat lagi Seperti itu umroh dan haji Menghilangkan kemiskinan Dan juga menghilangkan Dosa Bersih dua hal Ini yang paling masalah Dalam hidup ini kan Orang susah hidupnya Secara duniawi Dan dosanya banyak Jadi hanya sumpek Dua-duanya dikikis Dengan umroh sama haji Tuh juga kita terhibur Masuk hotel bintang lima Fasilitas bes bisa Mau privat priba Dipakai GMC bisa Apa masalahnya Gak pergi nih gitu Kalau perlu selalu Absen kepada Allah gitu ya Dimana ada kesempatan Berangkat aja langsung Wah punya mampu Kenapa harus perhitungan gitu Kalau mau ikuti kesibukan dunia Gak bakal selesai Kalau gak longin waktu Gak bakal selesai gitu kan Kita akan terus dengan rutin Nanti kalau sudah meninggal Baru nyesel Coba ya saya dulu Tapi gak ada manfaatnya Coba saya sedekah Coba saya haji umroh Coba saya intent itu Dan gak ada lagi manfaatnya Jadi ini diantaranya ya Dan saya akan Bacakan poin 34 Karena ini berhubungan Yang satunya poin 33 umroh 34 nya haji Saya bacakan dulu Kemudian kita tambah lagi Syarah atau penjelasannya Di poin 34 nya Mendidik keluarga Jadi keluarga soleh Selain membiasakan umroh 33 34 nya Menunaikan ibadah haji Bersama rombongan Atau kumpulan Orang-orang baik Dan mulia Yang dikenal dengan Kehidupan yang istiqamah Dalam agama Berpegang kepada agama Dengan baik Dan tetap memperhatikan Aktivitas dakwah Dalam perjalanan Yang penuh dengan berkah ini Diribaitkan dari Ibn Abbas Radiyallahu anhuma Dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Annahu Sallallahu alaihi wasallam Lakia rakban Birrawha Faqala manil Qawm Qalu Al-Muslimun Faqalu Man anta Qala Rasulullah Farafa'at Ilayhim Ra'atun Sabiyyan Faqala Alihada Hajjun Qala Na'am Walaki Ajr Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Berpapasan dengan Rombongan Sebuah rombongan Di Rauha Rauha ini sebuah wilayah Sebelum masuk kota Mekah Beliau bertanya Siapa kalian Jadi satu kaum Satu suku datang Rame-rame Lewat Mau masuk ke Mekah Untuk haji Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tanya Siapa kalian Mereka menjawab Kami muslimin Lalu mereka bertanya Dan engkau siapa Karena mereka tidak tahu Belum pernah lihat Nabi Secara wajah Mereka beriman saja Baru pertama kali ketemu Nabi Waktu itu Maka Nabi mengatakan Rasulullah Utusan Allah Lalu seorang ibu Atau seorang wanita Mengangkat anaknya Yang masih kecil Ini berarti Belum balik Masih kecil Masih bisa digendong oleh ibunya Sambil bertanya Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sambil gendong anak itu Apakah anak ini Juga mendapatkan haji Boleh saya ajak haji ini Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Iya Dan pahalanya Kamu yang dapatkan Kamu mendapatkan Pahalanya Kalau riwayat seperti ini Ada dalam suahi muslim Lalu apa yang membuat ragu lagi Bawa anak-anak Kecuali peraturan Atau regulasi Pemerintah itu lain ya Kalau sekarang memang Kalau tidak salah ada peraturan baru Itu belum bisa dibawa Kalau belum balik Kalau tidak salah ada peraturan baru Nanti coba dipastikan lagi Tapi yang lalu-lalu Tidak ada masalah Nanti usah susah ngurusnya Tidak ada yang susah diurus Apa yang susah Artinya ibu pun kalau nyusui Yang nyusui di Indonesia Nyusui di sana Sana sama saja Tidak ada bedanya Di hotel juga Misalnya atau di tenda juga Sama saja Apalagi kan tendanya dipisah Perempuan sama laki-laki Alasan itu Tidur kan gitu Bisa saja Atau baca Tidak apa-apa Yang penting sholat dulu kan gitu Masalahnya belum mulai Sudah persepsi negatif semua Jadi susah Mirip kalau orang Mau buka usaha Tapi kalau saya buka usaha Untung gak ya Bisa gak ya Ya gak buka-buka nanti Jalan aja dulu Nanti tiba masa Tiba akal Ada masalah Pecahkan pada saat itu Tapi kan sudah memulainya ya Orang kalau memulai itu Berbeda gitu kan Berbeda Jadi seperti itu Kurang lebih dalam masalah Ibadah Jadi gak usah negatif Saya pada saat mau turun Menata jemaah untuk tawaf Saya bahasakan Salah satu yang saya tekankan Kami instruksikan Karena pakai Reserver saya Mereka bisa dengar suara saya semua Walaupun ratusan orang Kami pakai alat itu Semua jemaah bisa dengar Bapak ibu sekalian ikhlaskan niat Ini biasanya jemaah Memang masuk kamar hotel Karena kami kasih kesempatan Uduk sebelum tawaf Mereka putar TV Nonton dulu Rame gak tawafnya Ya kalau mau tunggu tempat tawaf Sunyi gak bakal terjadi Sampai hari kiamat gitu Iya kan Tapi itu membuat Prosepsi negatif Wah bisa gak ya Jangan nyalain TV ya Saya bilang gitu Jemaah jangan nyalain TV Jangan nonton itu Gak apa-apa Jangan khawatir Kami pernah masuk di Ramadan Sepuluh terakhir Ramadan Penuh sekali tempat tawaf Tapi kan tempat tawaf itu Bukan orang stek di tempatnya Mereka bergerak Udah Bapak Ibu Ikhlaskan niat Nikmati setiap langkahnya Fokus dalam doa dan zikirnya Ayo Bismillah Kita masuk Masya Allah lancar Selesai juga bersama-sama Dengan orang gitu kan Mau padat Mau sedikit Tetap aja sama Kalau kita mau tunggu tawaf kosong Padat sekali Saya bilang sama dia Kamu mau tunggu Mekah kosong buat kamu Gak bakal bisa Orang semua kejar Keutamaan umur Ramadan Pahala sama dengan haji Sama-sama nabi Ya bersaing lah disitu gitu kan Itu gak bisa Mau salat di masjid Tapi yang kosong Susah orang semua Mau cari keutamaan nya Kan gak mungkin gitu ya Jadi berbaur lah dengan muslimin Itu orang lebih gambaran Tentang masalah Bagaimana Mengobati keraguan-keraguan kita Jadi jangan mulai dengan Persepsi Negatif Mulai saja Ya Seorang Pepata Basara Mengatakan Bergerak dan mulai dulu Nanti baru datang keberkahan Gitu kan Kalau kita selalu Persepsi negatif Tidak memulai-mulainya Maka pasti akan negatif Semua persepsi kita Kalau kita bicara tentang Kuhutamaan umur haji Banyak sekali Banyak sekali Dan ini sering kami Sampaikan dalam Manasik tentang masalah itu Tapi banyak hadith-hadith mulia Diantaranya Sabda nabi s.a.w. Waktu ditanya oleh Seorang kaum ansar Di muslim haji Ya Rasulullah Apa yang saya dapatkan Kalau seandainya Saya melaksanakan Ibadah haji ini Gitu kan Tadinya dia mengatakan Ya Rasulullah Saya datang mau bertanya Nabi bilang Saya yang jelaskan Kepada kamu Pertanyaanmu Itu kamu yang sampaikan Sebagai mujizat Nabi bisa sampaikan Pertanyaan sebelum dia Bertanya Maka dia mengatanya Rasulullah Tolong jelaskan kepada saya Kata nabi s.a.w. Kamu kan datang Untuk bertanya Semenjak dari rumahmu Menuju ke Beytullah Di Mekah Kau dapat apa Kemudian kamu tawaf Dapat apa Kemudian kamu juga Salat di belakang Maqam Ibrahim Kamu dapat apa Kemudian kamu Sa'i antara Safa dan Marwah Kamu dapat apa Kemudian juga Ukuf di Arafamu Kamu dapat apa Kemudian juga Pada saat kamu Kurban Ya Kena ada Motong hewan Di haji-haji tamat Kamu dapat apa Dan juga Jumrah kamu Kamu dapat apa Serta Tahallul kamu Cukuramu Kamu dapat apa Orang itu mengatakan Ya Rasulullah Demi Allah Itu yang saya mau tanya Orang ini belum tanya Nabi sudah tahu gitu Maka Nabi bilang Keluar kamu dari rumahmu Itu tidak ada Satu langkah Yang kamu angkat Dan kamu letakkan Kecuali dengan Langkahmu itu Allah catatkan Satu pahala Allah hapuskan Satu dosa Allah angkat Satu derajat Ibu pergi Ke satu travel Mau daftar Melangkah itu Sudah mulai dihitung Satu langkah Pahala Satu langkah Pahamu Satu diangkat Satunya lagi Diangkat derajat Jadi Tiga hal ini Bersatu dalam Langkah-langkah kita Ampuni dosa satu Dicatat satu pahala Diangkat satu derajat Satu kaki Hal kaki yang sebenarnya Juga sama Begitu terus Berapa langkah ini Kalau naik motor Roda motor Naik mobil Roda mobil Naik pesawat Baling-baling pesawat Bagaimana hitungannya Biarin Allah yang hitung Bukan tugas kita Tugas kita cuma meyakini Masalah Janji tersebut Ini luar biasa Setiap langkah Jadi boleh Manasik Pergi bandara Terbang Take off Naik bus Menuju ke hotel Sampai kita selesai Umrah dan pulang lagi Semua pahala Kemudian Tawaf Engkau tahu Dalam kondisi Tidak ada lagi Dosa-dosamu Digugurkan dosa Dengan tawaf Solat di belakang Maqam Ibrahim Yang kamu kerjakan Dua rakat Ini kurang dari Tiga menit Atau lima menit Rakat pertama Al-Fatihah Sama Al-Kafir Rakat kedua Al-Fatihah Sama Al-Ikhlas Itu sama Pahalain Bebasin Satu budak Dari anak Ismail Kalau kita Musbah Faham Budak ini Di masa sekarang Tidak ada Kalau kita Bebasin Budak Apapun Amal yang Dikerjakan Oleh budak Itu Kita akan Panen Pahalanya Karena kita Bebasin Dari keterbudakan Mirip Bilal Dibebaskan Oleh Abu Bakar Karena Abu Bakar Yang nebus Kepada Umayy bin Khalaf Dia beli Semua Amalnya Bilal Abu Bakar Panen Nah kita Salah dua Rakat itu Dapat Pahala Seperti Bebasin Satu budak Dari anak Ismail Lalu kata Nabi Sallallahu Engkau Sain Tera Safa Dan Marwah Tujuh Kali Safa Marwah Satu Marwah Saffa Dua Tujuh Kali Dimulai Dari Safa Diakhiri Dengan Marwah Ini kata Nabi Sallallahu Sama Dengan Engkau Bebasin 70 Budak Artinya Nasionalnya Bebasin Budak Itu Berarti Seperti Beli Manusia Beli Manusia Itu Beli Manusia Mahal Kalau Misalnya Ada Perbudakan Sekarang Pasti Mungkin Satu Manusia 100 Juta Mahal Untuk Bebasin Mereka Gitu Di Masa Dulu Juga Sudah Mahal Tapi Kita Bisa Dapat Pahala Itu Walaupun Tidak Ada Pembebasan Budak Di Masa Sekarang Kemudian Kata Nabi Sementara Ukufmu Di Arafah Maka Allah Turun Ke Langit Bumi Dengan Kemah Kuasaannya Dan Kemah Agungannya Lalu Berkata Kepada Para Malaikat Lihatlah Hamba Hambaku Itu Mereka Datang Kesin Dalam Kondisi Berdebu Mengharapkan Rahmatku Maka Kalian Semu Malaikatku Milyaran Malaikat Allah Suruh Menjadikan Saksi Kalau Dosa Dosa Mereka Sebanyak Butiran Pasir Tetesan Hujan Ataupun Bui Di Lautan Aku Maafkan Semua Dimaafkan Dosanya Hanya Hadir Satu Hari Arafah Itu Tanggal Sembilan Zulhijjah Kemudian Allah Berfirman Kepada Hamba Hamba Yang Hadir Di Arafah Bubarlah Kalian Dalam Kondisi Dosa 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 Kalian Sudah Dimaafkan Sementara Kurban Kalian Disimpan Pahalian Di Sisi Tuhan Kalian Dalam Riwayat Dikatakan Sejalan Dengan Firman Allah Subhanahu Wata'ala Banyak Jiwa Nanti Di Surga Yang Tidak Sangka Mereka Akan Diberikan Balasan Yang Memuaskan Jiwa Mereka Di Antaranya Salah Satunya Adalah Karena Kurban Yang Mereka Lakukan Di Musim Haji Mereka Diberikan Fasilitas Tambahan Justru Karena Amal Tersebut Sementara Engkau Menyukur Rambutmu Maka Ketahu Dua Riwayat Yang Mengatakan Setiap Halil Rambut Dicatakan Satu Pahala Dan Dihapuskan Satu Dosa Setiap Halil Rambutnya Kemudian Menyebutkan Itu akan Menjadi Cahaya Untuknya Pada Hari Kiamat Jadi Sekian Banyak Keutamaan Yang Luar Biasa Yang Kalau Kita Mau Hitung Dengan Uang Yang Kita Keluarin Dapat Bintang Lima Makannya Tiga Hari Sehari Pak Ketendanya Pun AC Terus Dapat Pengampunan Dosa Dan Kata Nabi S.A.W Dan Haji Yang Mabrur Ikutin Syarat Dan Rukunnya Tidak Ada Balasannya Kecuali Surga Lalu Apalagi Membuat Raguh Ini Oh Usaha Saya Lagi Kembangin Oh Kesibukan Ini Nanti Akan Menyesal Hari Kiamat Jadi Jangan Ditunda Tunda Di Masa Itu Dan Para Ulama Dulu Menjadikan Umro Dan Haji Adalah Ajang Mereka Bertemu Seperti Orang Yang Sedang Absen Kepada Allah Mereka Harus Selalu Hadir Disitu Makanya Kalau Tidak Salah Seorang Tabin Bernama Salama Bindinar Pernah Menasihatin Sambil Mengatakan Bagaimana Cara Menjadi Orang Yang Paling Bahagia Dia Mengatakan Jangan Pernah Ada Satu Perintah Allah Yang Sedang Datang Waktunya Dan Tempatnya Kecuali Kamu Ada Disitu Dan Nomor Satu Hadir Panggilan Azan Sudah Ada Duluan Disitu Walaupun Kita Solat Di rumah Tapi Azan Sudah Solat Duluan Sehingga Allah Melihat Kita Orang Yang Pertama Disitu Panggilan Haji Kita Sudah Ada Duluan Sempatan Umrah Begitu Sempatan Sedekah Begitu Apa Saja Peluang Bakti Sama Orang Tua Yang Pertama Dibandingkan Saudara Kita Semuanya Seperti Itu Orang Yang Paling Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sekian Banyak Kewutamaan Berhubungan Dengan Masalah Infak Yang Bapak Ibu Keluarkan Dalam Haji Dan Umrah Itu Disebutkan Dalam Sebuah Riwayat Yang Sahih Juga Nabi S.A.W. Bersabda Kepada Aisyah Sesungguhnya Besarnya Kadar Pahala Yang Kau Dapatkan Sesuai Dengan Besarnya Pengorbanan Fisik Keletian Yang Kau Keluarkan Dan Harta Yang Kau Keluarkan Jadi Akan Beda Pahalanya Orang Mengeluarkan Biaya Sekian Untuk Umrah Hajinya Dengan Orang Keluarkan Lebih Sedikit Itu Beda Pahalanya Allah Menilai Juga Pengorbanan Tersebut Dan Dalam Masalah Ibadah Terutama Haji Umrah Bapak Ibu Ini Tentang Masalah Niat Sebenarnya Kalau Saya Lihat Jadi Lupain Masalah Kesiapan Uangnya Kalau Bapak Ibu Bila Begini Saya Mau Haji Tahun Ini Terus Misalnya Mulai DP Ini Saya DP Aja Allah Mudah Walaupun Kita Belum Pegang Uang Tapi Kalau Kita Memang Saya Belum Bisa Tahun Depan Aja Sesuai Dengan Niatnya Tahun Depan Tahun Depan Nanti Lima Tahun Lagi Sesuai Dengan Niat 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 Tapi Niat Niat Ingin Diberikan Segera Allah Akan Punya Cara Untuk Memberikan Kepada Dia Di Musim Umrah Ramadhan Salah Satu Waktu Juga Ini Sebelum Pandemi Kami Turun Di Hotel Di Tawar Zam Waktu Itu Kemudian Ada Satu Keluarga Saya Tidak Tau Kalau Beli Itu Juga Datuk Di Malaysia Kemudian Dia Ketemu Saya Assalamualaikum Terima Kasih Alhamdulillah Sering Dengar Ceramah Kita Selalu Ikutin Dan Segala Macam Terus Dia Bilang Salah Potongan Ceramaan Menceritakan Tentang Masalah Kalau Umrah Haji Berazam Bertekad Coba Bayar Dulu Berapa Mampunya Selebihnya Tawakal Kepada Allah Nanti Allah Mudahkan Itu Terjadi Pada Saya Dia Tunjuk Istri Sama Anak Ini Semua Saya Tidak Punya Uang Untuk Bayar Mereka Kemarin Untuk Umrah Ini Kesiapan Dana Cash Tidak Ada Tapi Begitu Saya Berazam Coba Kasih Allah Kekasih Jalan Ada Saja Jalannya Terus Saya Bisa Bayar Mereka Sekarang Saya Umrah Ramadan Dan InsyaAllah Kita Duduk Sampai Lebaran Jadi Memang Ada Hal Yang Berhubungan Dengan Masalah Spiritual Atau Keimanan Susah Untuk Dinilai Tidak Bisa Ditangkap Dengan Akal Manusia Tadi Ada Satu Yang Disepakat Semua Trainer Dunia Umumnya Ada Company Spiritual Perusahaan Yang Penuh Spiritual Itu Susah Dihitung Karena Kalau Kita Hitung Secara Modalnya Sedikit Usaha Produknya Sedikit Tapi Ternyata Dia Suka Bantu Pegawainya Dia Suka Bantu Tetangga Di Situ Ini Mendatangkan Sesuatu Respon Yang Luar Biasa Tiba Tiba Ada Orderan Besar Tiba Tiba Mereka Punya Ide Yang Bisa Mengembangkan Usahanya Karena Adanya Kegiatan Kebaikan Tadi Tentang Masalah Itu